Intro Saat ini saya memiliki usaha yang bernama Apa Aja Store. Apa Aja Store telah saya rilis sejak tahun 2018, yakni saat saya masih di bangku kelas 8 SMP. Dengan saya masuk di SMA Negi 1 Banyu Putih, saya mengajak teman-teman untuk bekerjasama membangun Apa Aja Store ini agar lebih berkembang. Kemudian mereka saya ajak untuk bekerjasama yaitu menjadi reseller dan membantu saya untuk packing barang. Dengan adanya program DoubleTech ini, usaha saya semakin berkembang. Karena DoubleTech mengajarkan tentang cara mendesain logo, stiker produk, dan stiker packing, serta berbagai media untuk promosi. Dengan adanya program DoubleTech ini, omset saya semakin meningkat. Sebelumnya, omset saya yang hanya 200 hingga 600 ribu, kini menjadi 2 hingga 4 juta dalam 5 harinya. Saya memiliki 100 reseller lebih di daerah wilayah Kecamatan Banyu Putih dan Kecamatan Wongsorjo. Hambatan saya membangun bisnis ini karena pemasarannya hanya melalui media WhatsApp awalnya. Namun dengan adanya program DoubleTech, saya diajarkan untuk memasarkan produk melalui media sosial yang lain dan marketplace. Hambatan yang lain yang pernah saya alami yaitu ketika saya rekap order, laptop saya itu pecah. Dan tiba-tiba data itu tidak bisa saya simpan, jadinya hilang. Dengan hal itu, saya merasa jatuh banget gitu ya. Saya sedih pasti, namun saya tetap kembali bangkit agar seluruh impian saya tercapai. Pencapaian saya dalam bisnis ini yaitu bisa membeli jajan sendiri tanpa meminta orang tua, membeli handphone sendiri, membeli laptop sendiri, dan bisa membahagian kedua orang tua dengan membelikan mereka kulkas, mesin cuci, dan berbagai peralatan untuk keperluan pribadi. Untuk seluruh siswa SMA DoubleTech Sejawa Timur, tetap semangat. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kita pada tahun terakhir sekarang ini, program kegiatan DoubleTech kita mengambil dua jurusan. Yaitu yang pertama jurusan multimedia, yang kedua jurusan tataboga. Dua jurusan tersebut kami dan trainer SMA Negeri 1 Banyu Puti tidak hanya memberikan keterampilan bagaimana cara membuat sesuatu berkarya, tetapi kami juga memberikan bimbingan-bimbingan kepada putra-putri kita untuk bagaimana pemasarannya sampai kepada penghitungan rugi dan labanya. Nah, kebetulan SMA Negeri 1 Banyu Puti ini juga memiliki titimat, yaitu letaknya memang strategis kita taruh di daerah pantai, di pinggiran pantai sana. Kami berharap kegiatan DoubleTech di SMA Negeri 1 Banyu Puti ini tetap bisa berlangsung dan berlanjut. Karena SMA Negeri 1 Banyu Puti sebagian besar, putra-putrinya sulit untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, kita bentuk jiwa-jiwa interprenersipnya mereka supaya mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan menghasilkan uangnya sendiri tidak perlu kemah-mah, tetapi cukup dari rumah dan bekerjasama terus dengan SMA Negeri 1 Banyu Puti. SMA DoubleTrack, maju bersama hebat semua gemilang!